Halo ketemu kembali di channel ini, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara men-scan siaran TV ya melalui risi parabola dan itu kita hanya langsung ke satu channel atau beberapa channel ya ini saya buat atas pertanyaan teman kita yang ini dan ternyata ada yang masih ada yang belum tahu transporter itu apa nah kalau transporter itu ini dia ya transporter itu berupa frekuensi polaritas biasanya H horizontal V itu vertical ya dan ini simbol red namanya jadi yang di depannya ini frekuensi ini polaritas namanya dan ini simbol red ya kalau kita lihat di linksat.com ini nih oke mudah-mudahan bisa dipahami nah untuk men-scan satu siaran saja sebenarnya kalau misalnya ya misalnya satu transporter itu ada beberapa channel ya misalnya ini yang yang ini rasyat TV yang di Telkom 4 itu yang merupakan provider dari Telkom ya Telkom dan dia ada beberapa channel di satu transporter ada Maka, ada Madinah nah kalau kita men-scannya pasti akan banyak siaran ya yang akan kita dapatkan nah mungkin yang dimaksud dari pertanyaan teman kita yang tadi itu maunya satu saja nah sebenarnya ada caranya juga dengan memasukkan secara manual tapi tidak semua resiper bisa ya oke gimana caranya untuk men-scannya dan hanya satu siaran saja yang kita dapat ya kalau misalnya seperti yang tadi yang saya jelaskan yang ini ya yang provider Telkom yang ada beberapa channel di satu transporter itu sebenarnya kalau simpelnya sih sebenarnya mending kita scan saja dengan transporernya itu nanti kalau misalnya ingin satu satu siaran saja ya yang siaran yang lainnya dihapus saja ya kan cara menghapusnya gampang saja ya ini misalnya ini kita tekan tombol biru di remote kita sesuai dengan petunjuk yang ada ubah lalu hapus biru lagi ya hapus satu persatu atau hapus dengan tp-nya atau ya nah pokoknya tinggal pilih ya satu persatu misalnya ini ini dan ini ya kita tinggal ini lalu tekan menu menu lagi simpan ya itu sudah terhapus ya nah tapi ada juga transporter misalnya yang ini dia hanya satu transporter itu hanya satu siaran ya jadi saya disini akan memperlihatkan cara scan nya saja ya bagi pemula ini bagi pemula ya cara men-scan satu siaran atau satu transporter lah ya misalnya ya saya buat baru dulu saya masuk di menu lalu daftar satelit menambahkan saya coba buat satu satelit lagi sembarang saja namanya tes ya tes ini untuk tes saja oke menyimpan dan oh iya tata cara atau cara untuk menambahkan satelit saya ada videonya ya silahkan cek di deskripsi oke nah setelah ini sudah sudah masuk ya kita setting ininya pastinya setting untuk bagian satelitnya nah diseknya saya disek 2 ini diaktifkan ini untuk telkom oh iya kita coba telkom ya telkom kalau di saya dua-dua akannya itu off LMB frekuensi 5150 oke pokoknya untuk lebih jelasnya tentang ini anda bisa nonton videonya tentang cara menambahkan satelit silahkan cek videonya di deskripsi oke tekan simpan lalu ke TP atau transporter ya tekan go to do remote oh iya saya memakai receiver skybox i1 plus bagi receiver lainnya mungkin ada kemiripan ya instalasinya yang lainnya misalnya getmecom dan yang lainnya mungkin matrix B agak beda lagi ya dengan ini itu bisa anda cari-cari tutornya di youtube banyak kok oke nah disini kita tinggal menambahkan 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 tekan tombol merah ya nah frekuensi simpan red polaritas itu bisa kita lihat misalnya kita dapatkan dari linksat.com frekuensi frekuensi antep itu 3850 simbol rednya itu 600 eh 6000 ya 6000 6000 polaritas ha oke simpan nah disini kita bisa langsung scan ya langsung scan tapi arahkan dulu para bolanya ke satelit telekom 4 ya ini sebagai contoh saja oke lalu scan tekan tombol biru ini petunjuknya scan tekan tombol biru biru normal oh ya disini kita bisa ya kita bisa langsung masukkan video feednya audio feednya ada PCR feednya yang seperti yang saya tadi katakan di linksat.com ada juga ya kayak ini nih oke ya kita normalkan saja hanya FTA scan siaran telepisi ini hanya FTA nya tidak ya atau bisa ya juga kalau memang itu FTA pencarian ya oke cari kita lihat nah ini antep ya jadi kita dapatkan satu siaran saja tinggal oke kita lihat nah oke sudah selesai ya mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang tadi yang nanya dan bagian teman-teman yang lain mungkin yang baru tahu ya tentang hal ini oke jangan lupa subscribe aktifkan notifikasi loncengnya silahkan like dan share maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan cara penjelasan oke karena saya hanya manusia biasa kita ketemu di video yang lainnya